Masyarakat Kecamatan Betara keluhkan perbaikan ruas jalan lintas Kuala Tungkal. Pasalnya perbaikan ruas jalan tersebut setiap tahunnya hanya di-patching memperbaiki kerusakan pada lapisan tertentu atau hanya tambal sulam di titik tertentu. Adanya perbaikan ruas jalan nasional lintas Kuala Tungkal yang berada di beberapa titik seperti di desa Mandala Jaya Kecamatan Betara sangat disyukuri oleh masyarakat. Namun jika perbaikan benar-benar dilakukan secara total, tidak hanya dengan melakukan patching menutup kerusakan di titik-titik tertentu. Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Betara, M. Taufik, mengatakan ia berterima kasih kepada pemerintah yang telah memperbaiki ruas jalan lintas Jambi Kuala Tungkal, namun hendaknya perbaikan jangan hanya dilakukan patching. Karena hampir setiap tahun, jalan tersebut hanya dilakukan patching dan selalu menimbulkan kerusakan di titik yang sama. Masyarakat berharap perbaikan dari tahun ke tahun ditingkatkan dengan melakukan asfal penuh menutup seluruh badan jalan. Akibat patching yang terus-menerus dilakukan, kondisi badan jalan menjadi berkelombang dan membahayakan pengguna jalan dan bukan malah memberikan kenyamanan. Errorisnya lagi, pada saat perbaikan mengelupas asfal terkadang pihak pekerja tidak memberikan rambu-rambu sehingga pada saat malam hari, kerap terjadi kecelakaan, terperosok akibat pengendara tidak mengetahui adanya galian patching. Makanya kita masyarakat ini yang khususnya di lintas ini, berada di dalam lintas, harapannya kepada pemerintah ataupun yang lakukan kerja jalan ini, upayakan segera semaksimalkan lah, jangan hanya menempel-tempel terus. Pecting-pecting ini sebenarnya kadang-kadang belum sampai masa baru berapa bulan sudah berlubang lagi. Jadi akhirnya kan bangunnya kita masyarakat ini, tolonglah diberikan jalan yang maksimal lah, yang seharusnya layak untuk dilalui kendaraan yang melintas. Terkait keluhan ini, baik dari pihak Balai Jalan dan Pengawas Lapangan, dari pihak pekerja PT. Abun Sendi, di lapangan saat dikonfirmasi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menjawab, yang berhak menjawab adalah pimpinan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.